assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi gisa dengan saya tentunya di channel ini oke jadi di video kali ini admin akan membahas sesuai requestan kalian yaitu bfr dan juga bfm apaan itu bang bfr itu adalah box for root dan bfm adalah box for magisk ini sama saja cuman beda penyebutan ya kalau menurut admin pribadi lalu bagi kalian yang pemula banget ini fungsinya apaan bang pasti ada yang bertanya seperti itu ya kalau pemula jadi simpelnya ini adalah tool ataupun aplikasi tunneling ataupun inject yang serupa dengan openclass dan juga oh iya yang serupa dengan openclass yang ada di openwrt mirip-miriplah dengan class for magisk seperti itu ya oke dan kita akan membahas sebisa mungkin admin akan membahasnya dengan sedetail mungkin dan semudah mungkin untuk teman-teman yang benar-benar pemula banget dan ingin mencoba aplikasi ini ataupun tunneling ini oke seperti itu dan seperti biasa sebelum berlanjut ke videonya langkah baiknya kalian support dulu nih ya channel saya dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar dan bagi kalian yang ingin sharing-sharing lagi silahkan join di grup admin itu gratis linknya ada di kolom di kolom deskripsi video ini oke lanjut saja teman-teman jadi disini jika kalian ingin menginstall ataupun ya menginstall BFM ataupun BFR ini yang pertama handphone kalian itu sudah root gimana ceknya bang kalian bisa buka si playstore kalian cari saja root changer dan kalian buka apakah handphone kalian sudah ke root atau tidak namun jika handphone kalian sudah ke root biasanya akan disini kita verifikasi root disini akan kedetek ya Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah ke root root handphonenya gimana bang kalian cari saja cara root handphone kalian sesuai handphone kalian ya banyak itu tutorial yang lainnya Oke lanjut saja dan jika sudah handphone kalian ke root kalian harus wajib menginstall si Magis ya ini untuk teman-teman pemula gimana caranya bang cari saja itu banyak banget tutorialnya sesuaikan dengan handphone kalian ya Oke jika sudah seperti ini lalu lanjut gimana bang kalian harus menginstall menginstall mendownload dulu ya mendownload bahan-bahan BFM nya termasuk APK nya ada di mana tubang downloadnya ada di kolom deskripsi di video ini silahkan cek di kolom deskripsi video di video ini linknya ada di bawah semuanya teman-teman Oke jika kalian sudah mendownload bahan-bahannya nah lanjut cara penginstall kliennya Oke untuk cara penginstallnya nah ini kan kalian sudah download bahan-bahannya ya teman-teman Oke admin buka dulu bahan-bahannya kita buka BFM nah bahan-bahannya itu ada empat yang akan admin sertakan yang pertama yaitu busibok ini wajib kalian install ataupun kalian download intinya ini semuanya silahkan didownload ya yang tiga ini kalau web UI terserah kalian ingin kalian install atau tidak monggo terserah jendengan jadi disini kalian download busibok lalu kalian download juga APK nya jika ini ya kamu butuhkan lalu box for root nya ini kalian download lalu web UI nya Oke seperti itu nah jika empat file ini sudah kalian download maka kita langsung install ataupun eksekusi ya teman-teman untuk penginstallnya kita langsung buka aplikasi magisk seperti ini lalu jika sudah kalian buka si tampilan magisk di bawah pojok kanan bawah itu ada tulisan modul nah ini ya yang admin kurungi nah ini kalian klik saja nah disini ini enggak ada modul sama sekali ya jadi enggak ada modul sama sekali jadi kita klik pasang dari penyimpanan nah ini ya kalian klik disini di atas oke sudah dipahami ya teman-teman kita klik saja dan kita cari file-file yang barusan oke di sini sudah ke-detect yang pertama kita harus install apa dulu Bang kalian harus install si busiboknya dulu ya teman-teman ini wajib ya jika kalian ingin menginstall bfr itu wajib install busiboknya dulu oke kita klik nah jika sudah seperti ini kalian klik oke saja oke klik dan kita tunggu prosesnya sampai selesai oke ini sudah selesai secepat itu teman-teman oke ini sebenarnya perlu muat ulang nah ini biar kita refreshnya sekalian kita install semuanya ya jadi jika sudah seperti ini dan ini kalian harus dipastikan ke centang ya teman-teman oke jika sudah ke centang seperti ini kalian bisa pasang yang lain yaitu si box for rootnya ataupun box for magisknya oke sama saja ini kalian klik dan kita install kita tunggu ya teman-teman oke di sini ada dua pilihan yaitu disini ada volume up untuk yes dan volume down kalau menurut admin pribadi kalian pilih yes saja ya teman-teman karena ini akan menginstall menginstall juga mendownload kernel x-ray hysteria class dan yang lainnya jadi kalian klik yes saja oke ini admin kena pencet yang lain ya jadi seperti itu ya jadi kalian pilih kalau di handphone kalian itu kalian tekan volume up oke nah jika kalian sudah tekan volume up di handphone kalian maka akan ada seperti ini tampilannya ya ini sedang mendownload filenya oke kita tunggu sampai selesai untuk download file dan pemasangan filenya ini dan kita tunggu saja oke hai 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 selamat menikmati file-nya ya teman-teman jadi admin ingatkan lagi jika kalian muncul seperti ini kalian tekan volume atas ataupun volume up di handphone android kalian fungsinya apa bang disini untuk mendownload xray, hysteria, clash, v2flay dan semacamnya ini ya disini juga install syncbot, xray, v2flay, clash dan semacamnya nah jika di bawah sudah muncul tulisan down seperti ini berarti ini sudah selesai ya teman-teman nah ini admin zoom nah seperti ini ya nah itu ya jika sudah muncul tulisan down seperti di bawah berarti sudah selesai oke jika sudah seperti ini bagaimana bang ini tentunya kita diminta restart ulang handphone kita namun biar mempersingkat waktu kita install-install semuanya ya teman-teman nah ini harus dicentang juga ya ini ya box for magisnya ataupun box for rootnya harus ke centang juga di modul magis oke sudah dipahami ya teman-teman nah jika sudah seperti ini apalagi ini bang oke kita cek lagi disini kita bisa menginstall web UI bfm nya ataupun box for magis ataupun box for rootnya oke jadi kita kembali ke magis lagi kita pasang dari penyimpanan dan kita install si web UI nya oke untuk web UI nya ataupun web server nya itu sudah di install jadi jika sudah sukses ke install nya akan muncul seperti ini ini apa bang ini untuk membuka web server nya ini ya jika kalian ingin membuka web server kalian ketikan ip 127.0.0.1 port 80 jadi seperti itu ya nah jika sudah seperti ini kita install apk nya ya karena untuk apk belum kita install jadi kita install si apk nya kita klik install oke seperti ini kita install ya teman teman nah jika semua bahan sudah ke install di handphone kita oke ini sudah ke install kita tempatkan disini ya oke sip nah jika sudah seperti ini untuk langkah selanjutnya kita reboot kita ke beranda kita klik icon panah ini kembali ini di magis ya kita klik lalu kita pilih muat ulang yang paling atas ya teman teman muat ulang oke jika sudah kita klik dan kita tunggu proses restart nya oke handphone admin sudah hidup kembali ini ya sudah selesai restart output ataupun reboot handphone oke jika sudah seperti ini kita cek di magis lagi dan kita cek dulu ya teman teman kita pastikan semuanya sudah ke checklist ataupun sudah ke running di magis oke kita ke modul dan ya disini sudah ke centang semua berarti sudah aktif dan ini kalian sudah bisa menjalankan si box for magis nya ataupun box for android box for root nya ya seperti itu lalu kita buka aplikasi box for root seperti ini kita izinkan dan ini sudah otomatis ke running ya teman teman jika ke running akan seperti ini tampilannya kita buka dashboard jadi di bawah itu ada tulisan dashboard kalian klik saja di bawah dan nanti tampilannya akan seperti ini ya nah seperti ini namun ini tidak ada akunnya ya teman teman nah itu ya disini ada proxy fileback url test dan global oke jadi jika sudah seperti ini kita ke home lagi dan kita enable saja untuk enable nya enable dan disable gimana bang kalian klik saja kotak warna hijau ini ya jika berwarna hijau seperti ini berarti sedang enable ataupun sedang running si tool nya ini dan jika kita disable nah ini akan muncul loading kita tunggu nah jika sudah berwarna biru seperti ini ataupun ada tulisan disable berarti ini berarti ini sedang disable untuk box for root nya nah seperti itu ya teman teman ini untuk cek update perlu ada koneksi internet ya tentunya oke jadi seperti itu ya lalu bagaimana bang cara menjalankan ataupun memasukkan config oke disini untuk memasukkan config kalian itu ada beberapa cara jadi jika kalian ingin menggunakan ataupun memasukkan config disini itu kalian bisa klik icon ini ya teman teman oke kalian klik icon seperti ini nah disini ada dua pilihan yaitu config dan ini proxy ataupun akun ya jadi admin perjelas ini adalah config untuk mengatur si url test global ataupun fileback dan semacamnya itu disini di config ya serupalah dengan si openclass namun jika kalian ingin memasukkan akun seperti trojan famous dan semacamnya kalian bisa masukkan disini apakah bisa bang masukkan config openclass disini bisa banget ya jadi kalian masukkan di config nanti disini akan secara otomatis biasanya oke jadi seperti itu untuk config bagaimana penampakannya bang kita klik config saja biar gak penasaran kalian maka isinya akan seperti ini jadi ada rule global direct dan semacamnya oke jadi ini isi dari config lalu untuk yang satunya bang yang akunnya ataupun subscription ini yang ini kita klik maka isinya seperti ini ya jadi sebenarnya jika kalian sudah paham tentang openclass kalian sudah paham cara memasukkan akun-akunnya disini ya dan bagi kalian yang bermula silahkan diskusi di teleadmin ya link grupnya ada di bawah oke disini admin akan memasukkannya ya teman-teman oke ternyata tidak ke save ya teman-teman jadi setelah admin cek disini masih sama ya nah itu ya gak ke save sebenarnya kita bisa save namun ya it's oke lah ya gak masalah lalu di bawahnya itu adalah pengaturan metodenya jadi kita klik disini ini admin ingin bahas juga nih ya oke jadi seperti ini tampilannya nah untuk di menu di atas ini select core nya nah ini admin ingin menggunakan class ataupun config hml jadi seperti ini nah itu ya ada syncbox x-ray nah ini sesuaikan dengan akun kalian ataupun config kalian oke jadi admin ingin menggunakan class ya kita pilih yang class lalu disini settingannya admin biasanya menggunakan seperti ini ya nah kurang lebih seperti ini jika sudah kita klik disini oke lalu kalian start itu jika kalian ingin mengedit-ngeditnya atau mengedit menyetting config di aplikasi ini nah kalau kalau kalian sudah terbiasa dengan openwirti kalian bisa settingnya di web UI gimana bang web UI oke karena barusan kita sudah menginstall web UI nya disini di modul nah ini ya universal bfr web UI berarti ini kita sudah bisa akses cara aksesnya kita buka browser dan kita tambahkan tab jadi apapun browser kalian itu bisa akses caranya kalian masukkan IP 127 seperti ini ya titik 0.0.1 kita buka dan sudah sukses kalau enggak sukses seperti ini kalian masukkan 127 titik 0 titik 0 titik 1 titik 2 port 80 seperti ini oke dan juga bisa kurang lebih seperti ini settingannya oke ini untuk tampilan browser nya ya teman teman disini untuk di tampilan sistem menampilkan duvest ini Redmi 5A punya info admin OS nya berapa local host nya berapa oke seperti itu terus menampilkan CPU dan semacamnya oke ini malah kehalangan super host nya lanjut disini juga bisa menampilkan baterai dalam keadaan charger atau enggak statusnya charger berapa baterai nya dan selebihnya termasuk voltase nya oke dan temperaturnya paling bawah lalu disini juga menampilkan network nah ini IP gateway DNS provider dan device connection lalu CPU dan semacamnya dan disk info ini RAM berapa dan semacamnya oke jadi seperti itu ya teman teman lengkap lalu disini juga ada class dashboard sistem yang barusan lalu ada SMS ini perlu kita login login nya disini memerlukan username dan password untuk username dan password nya pin sertakan di kolom deskripsi juga oke kita coba masukkan ya teman teman nah ini sudah sukses kayaknya kita ke SMS lagi ya ini untuk menampilkan SMS di handphone kalian oke lalu disini ada tiny file nah kalian bisa edit disini untuk config nya kalian bisa pilih box ataupun folder box ini ya kalian pilih folder ini kalian klik nah admin akan menggunakan class ya setting nya class berarti kita pilih yang ini kita klik class dan kita pilih yang provider untuk akun ya dan inilah ya subscription ini ya kita klik dan kita edit edit dulu oke admin akan edit ternyata bug yang admin gunakan itu belum connect ya dan ini sudah connect teman teman untuk setting nya sudah benar seperti barusan dan ini ping nya sudah muncul ya teman teman ini ping akun kita nah ini ya sudah muncul ping nya dan disini juga sudah muncul proxy fileback dan url test oke jika sudah kita refresh kita pilih yang url ataupun proxy ataupun fileback sama saja kita klik seperti ini dan kita refresh oke dan ini sudah bisa buka youtube ya teman teman ataupun bisa internetan ya oke admin coba buka youtube nah itu ya coba kita cari channel admin nah itu ya oke ini sudah bisa untuk masalah ini lemot atau enggak nya itu sesuai koneksi internet dan sinyal di lokasi kalian kurang lebih seperti itu oke jika sudah biar enggak terlalu panjang untuk videonya kita lanjut kita lanjut ke web UI kita cek di dashboard dulu apakah sudah berfungsi nah ini sudah berfungsi oke ini sudah bisa ya teman teman kita ke overview dan kita cek ini ya sudah bisa oke mantap dan jika kita buka si youtube lagi tentunya ini akan ada statistik yang berjalan oke nah itu ya kita coba buka si browsernya nah itu ya sudah ada ya oke jadi seperti itu lanjut disini sms sudah kalian ketahui ya untuk tampilannya kurang lebih seperti ini lalu ada tini file ataupun file manager kita seperti ini box disini ada box set ini settingannya yang barusan kalian bisa setting setting disini ini yang mana bang maksudnya ini yang ini teman teman ini box kita setting disini ini yang ini ya jadi kalian bisa setting juga di web UI oke kalau admin pribadi lebih suka web UI ya karena mempermudah oke lalu disini ada box ada isinya config yml editor nah seperti ini ini kalian bisa setting ada comment nah seperti itu ya start dan stopnya black box lalu ada config generator ini juga ada config generatornya box lock black box oke oke seperti itu ya teman teman lalu di bawahnya ada network di network ini ada set wlan ip seperti ini airplane plot v2 stand bandwidth oke disini juga ada lalu ada root ini terminal terminal dari handphone ini oke bentar ya lalu di bawahnya ada admin jika kalian ingin reset password untuk login silahkan di reset disini di bawah ada dokumen or github dan reboot oke jadi kurang lebih seperti itu ya teman teman apakah ini bisa langsung ke pc bang bisa teman teman oke disini kita setting dulu ya kita setting handphonenya ke pengaturan jika kalian ingin menampilkan si tampilan web UI dari handphone ini ke pc kalian ataupun ke openware kalian itu juga bisa kita hotspot tetring kita hidupkan tetring usb oke ini sudah aktif kita klik yes dan kita mirror lagi oke seperti ini ya teman teman oke ini sudah aktif dan kita buka browser ini admin perkecil saja untuk browsernya untuk caranya jika kalian memasukkan ip yang yang ini 127 0.0.1 sorry itu tidak akan terbuka teman teman meskipun handphone ini sudah terhubung ke openware t ataupun terhubung ke pc kalian lalu bagaimana bang cara bukanya nah kalian kembali ke si handphone lalu kalian buka web UI ke sistem info oke ke sistem info ke ini lalu kalian pilih yang network oke di network ini ada ip gateway ini yang kita bisa akses disini ada ip yang paling atas dan ada yang paling 2 nah kita coba akses kedua ip ini apakah muncul atau tidak jadi kalian masukkan ip tersebut ya oke contoh disini kita masukkan ip yang paling atas dulu 192 168.0.110 sudah sukses ya teman teman nah itu ya sama persis ya dengan yang ini ya oke jadi disini di network ini tuh ya signal juga ke detect disini disini di handphone admin malah kalau kita buka web UI di handphone itu ke detectnya juga LTE RSRP nya RSRP SINR juga ke detect kalau disini juga ke detect cuma seperti ini ya tampilannya untuk baterai seperti ini network CPU disinfo oke sip ya teman teman untuk inbox ini seperti biasa oke kita login kembali dan kita ntar kita refresh nah ini sudah nah ini ya bisa membuka SMS dini file juga bisa oke enak ya teman teman oke mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga bermanfaat untuk kurang lebihnya informasi yang akan admin sampaikan kalian cek saja di kolom deskripsi nanti admin perjelas disana dan oh iya ini ya ini admin lupa ini kalian masukkan IP 127 seperti ini kalian ada dia saja kalau gak masuk kalau gak bisa maksudnya kalian masukkan IP di atas ya teman teman jadi caranya https ip 192 68 0.1110 hot 990 kok gak bisa kalau gak bisa ini kan masih belum bisa ya kalian masukkan ini gak bisa ya nah itu ya sudah bisa ya jadi kalian masukkan IP yang di atas seperti itu oke 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 seperti itu ya teman teman semoga mudah dipahami mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar oke sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati